selamat menikmati 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 Yaitu Titus itu anak yang rajin, setiap sore membantu membersihkan rumah. Apa saja yang dilakukan Titus, contohnya Titus membersihkan jendela, ibu sangat bangga kepada Titus dan ibu juga mengucapkan terima kasih. Jadi anak-anak ketika kita dibantu, ketika kita minta tolong kepada orang lain dan dibantu, jangan lupa kita harus mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, anak-anak yuk kita membaca lagi yaitu tentang Ahmad melaksanakan tugas piket. Di sini tentang Ahmad. Hari ini Ahmad pergi ke sekolah agak pagi, ia akan melaksanakan tugas piket. Piket merupakan tugas untuk membersihkan kelas. Tugas piket dilaksanakan secara berkelompok, sampai di sekolah banyak teman yang belum datang. Ahmad membagi tugas membersihkan kelas. Ia dan Rasti bertugas menyapu kelas. Wayan membersihkan papan tulis. Ana merapikan meja bulu. Titus menyirami tanaman di depan kelas. Mereka bekerja sama dalam melaksanakan tugas piket. Sebelum bel berbunyi, kelas sudah bersih dan rapi. Piket mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Jadi di sini tentang Ahmad melaksanakan tugas piket ya anak-anak ya. Kalian juga seperti itu nanti. Kalau sudah setiap hari masuk sekolah, pasti dibagi perkelompok untuk melaksanakan tugas piket. Dan ketika melaksanakan tugas piket itu, pekerjaannya juga harus dibagi. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan meja, ada yang membersihkan jendela, ada yang menghabis keapan tulis. Seperti itu ya anak-anak ya. Baiklah di sini bukuru punya lagu judulnya Kasih Ibu. Kalian pastinya sudah hafal ya anak-anak ya. Lagu Kasih Ibu diciptakan oleh SM Muhtar. Oleh siapa anak-anak? Oleh SM Muhtar. Baiklah kita bernyanyi bersama-sama ya. Kasih Ibu kepada Betta, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pastinya sudah hafal semua tentang lagu Kasih Ibu. Di dalam lagu ini menceritakan tentang Kasih Sayang seorang anak kepada ibunya. Nah, jangan di sini kita membaca lagi ya anak-anak ya. Melanie membantu ibunya berbelanja ke pasar. Ibu membeli sayuran, buah-buahan, dan daging ayam. Di rumah, Melanie membandingkan berat barang belanjaan. Ia membandingkan seletri dan apel. Setelah ditimbang, ternyata apel lebih berat daripada seletri. Di sini, buku ruada contohnya lagi. Nah, di sini namanya kita mengukur alat ukur. Satuan tidak baku. Tidak baku di sini menggunakan gantungan baju anak-anak. Di situ misalkan ada buku dan pensil. Kira-kira benda yang paling berat yang mana? Yang agak kebawah, yang lebih kebawah, itu yang lebih berat. Yaitu buku. Yang lebih ringan, pensil. Jadi biasanya itu ditanyakan benda yang lebih berat, yaitu buku. Nah, di sini buku ru punya gambar. Di situ ada jeruk sama bawang putih. Kira-kira benda yang lebih berat yang jeruk, buah jeruk. Selanjutnya, ada lima tomat dan dua semangka. Yang lebih berat yang mana? Ternyata yang lebih berat semangka. Walaupun jumlahnya hanya dua. Kenapa? Karena semangka itu lebih besar dan lebih berat. Jadi, yang lebih berat adalah semangka. Semangka lebih berat daripada tomat. Atau tomat lebih ringan daripada semangka. Selanjutnya, di sini ada lagi cabai sama kentang, ya anak-anak. Kira-kira yang lebih berat yang mana? Kentang. Jadi, kentang lebih berat daripada cabai. Nah, sekarang kita akan belajar yaitu bacaan. Di sini misalkan contohnya, hari ini di situ ada gambar. Misalkan Ahmad gitu ya. Hari ini Ahmad dan ibu. Kan di situ ada gambarnya ibu. Pergi ke, di situ ada gambarnya apa? Pasar. Terut, banyak penjual dan pembeli di pasar. Ibu ingin membeli sayur, buah-buahan, dan telur. Oh, telur itu anak-anak tadi. Maaf ya. Ibu ingin membeli sayur, buah-buahan, dan telur. Ahmad membantu memilihkan sayur dan buah. Buahan yang segar. Buah segar mengandung banyak vitamin. Setelah selesai berbelanja, Ahmad dan ibu pulang ke rumah. Ibu berterima kasih kepada Ahmad karena sudah membantu berbelanja. Ibu memuji Ahmad sebagai anak yang baik. Di sini, untuk gambar-gambar tersebut itu juga dibaca anak-anak ya. Nah, berulang lagi ya. Hari ini, mulai atas ya. Hari ini Ahmad dan ibu pergi ke pasar. Banyak penjual dan pembeli di pasar. Ibu ingin membeli sayur, buah, dan telur. Ahmad membantu memilihkan sayuran dan buahan segar. Buah segar mengandung banyak vitamin. Setelah selesai berbelanja, Ahmad dan ibu pulang ke rumah. Ibu berterima kasih kepada Ahmad karena sudah membantu berbelanja. Ibu memuji Ahmad sebagai anak yang baik. Ahmad sangat senang menerima pujian dari ibu. Cara membacanya seperti itu. Kalian tentunya sudah lancar ya anak-anak yang membacanya. Kalau belum lancar di rumah, terus latihan membaca dan menulis. Ayo berlatih. Di sini kita akan mencocokkan anak-anak ya. Hubungkan gambar dan ungkapan yang sesuai dengan garis yang lurus. Hubungkan dengan garis yang lurus. Contohnya di situ ada tulisan wayan anak yang rajin. Kira-kira wayan itu anak yang rajin dicocokkan yang sebelah mana. Selanjutnya. Terima kasih Ahmad. Kamu anak yang mandiri. Berarti kira-kira yang mandiri itu yang mana. Berarti kan ayah ya itu yang mengucapkan ya. Yang ketiga wayan kamu anak yang suka menolong. Biasanya kalau suka menolong itu cocoknya gambar yang mana. Selanjutnya. Apakah ayah mau membantuku? Berarti dengan siapa di situ? Terus ibu maafkan wayan ya. Di situ kalian bisa menarik garis ada di buku paket ya anak-anak ya. Disesuaikan dengan gambar. Di sini kita akan belajar mengungkapkan rasa terima kasih. Kenapa kok kita harus berterima kasih? Karena kita sudah dibantu ya. Ketika kita minta tolong dan dibantu harus mengucapkan terima kasih. Contohnya di situ ada temannya yang bermain bola terus jatuh. Kemudian ditolong. Misalkan wayan dan titus ya. Wayan jatuh. Titus menolong. Berarti wayan mengucapkan terima kasih kepada titus. Selanjutnya. Di situ misalkan Siti dan ibu. Misalkan. Di situ Siti membantu ibu. Membantu ibu memasak di dapur. Berarti yang mengucapkan terima kasih siapa kira-kira? Ibu. Misalkan. Terima kasih Siti. Kamu telah membantu ibu. Jadi kalian juga di rumah pun juga harus membantu ibu. Ya anak-anak ya. Itu ungkapan terima kasih. Baiklah. Sekarang kita akan belajar cara membuat kalung dari biji-bijian. Nah di situ bukuru punya gambar. Itu kalung dari biji-bijian. Alat dan bahannya adalah biji-bijian kering. Terus ada bunga. Ada daun-daunan. Ada tali senar elastis. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama. Siapkan alat dan bahannya. Yang tadi ya. Kemudian lubangi biji-bijian yang akan digunakan. Jadi dilubangi dulu. Roncelah biji-bijian. Daun-daunan. Dan bunga berselang-seling. Jadi dironce anak-anak. Tapi enggak sama. Bergantian atau berselang-seling. Setelah cukup panjang. Ikatlah kedua ujung tali menjadi satu. Berarti setelah semuanya selesai. Baru diikat. Terus dipakai. Sudah jadi contohnya seperti itu ya. Anak-anak ya. Bisa coba di rumah. Misalkan ingin membuat kreasi seperti ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah belajar tentang kegiatan bersama keluarga. Memahami lagu kasih ibu. Mengungkapkan rasa terima kasih. Cara membuat kalung dari biji-bijian. Alhamdulillah banyak sekali ya anak-anak ya. Kita belajar hari ini. Sebelum buku ruah akhiri. Kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat. Tundukkan kepala. Pejamkan mata. Berdoa mulai. A'udhu billahi minashaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walasir. Inna linsan lafihussir. Illa alladhin amanu wa'amilu assalihati. Watawasawu bilhaq. Watawasawu bilhsabar. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah anak-anak. Kita sudah belajar bersama-sama. Sebelum buku ruah akhiri. Buku ruah berpesan kepada kalian semua. Selalu jaga kesehatan. Makan yang teratur. Istirahat yang cukup. Jangan lupa selalu sering-sering cuci tangan. Kalau keluar rumah. Jangan lupa memakai masker. Baiklah anak-anak. Buku ruah akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.